Handphone terbaru 2023 yang 1 jutaan udah, yang 2 jutaan juga udah nih brody. Nah sekarang waktunya yang 3 jutaan nih guys. Karena Pricebook sebagai salah satu media influencer nomor 1 di Indonesia, bakalan ngasih rekomendasi produk terbaik nih tentunya. Karena mungkin aja ya kan dari kalian ada yang lagi punya duit lebih dan pengen punya handphone yang speknya nih gacor. Karena gue bakal kasih tau rekomendasi handphone 3 jutaan yang baru rilis nih di tahun ini guys, dan dengan performa yang oke banget dong tentunya. Biar gak makin penasaran, tonton video ini. Sampai abis guys! Di datar pertama ada Samsung Galaxy M14 5G. Smartphone ini udah ditergai sama chipset Exynos 1330 yang cukup kenceng loh buat smartphone di kelas menengah kebawah. Sejauh informasi yang gue dapet nih ya guys, performa dari chipset Exynos 1330 itu gak kalah loh bro sama chipset gaming Helio G99 dari Mediatek. Dan yang cukup menarik lagi nih dari handphone ini adalah baterainya bro yang udah 6000 mAh. Badak banget gak sih? Nah gue juga punya fun fact nih, kalau Galaxy M14 ini mirip banget loh sama Galaxy F14 5G yang dirilis di India. Paling cuman bedanya di jumlah lensanya aja. Nah buat liat tertarik, untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Selanjutnya brother, ada Vivo V27e. Kalau kita lihat dari penampilannya ya, ini tuh hampir sama sama Vivo V27 5G. Mulai dari frame kamera, 3 kamera belakangnya, sampai logo Vivo di sudut kiri bawah tuh sama guys. Dan gak lupa juga nih, ada fitur Aura Light Portrait-nya juga brother. Nah perbedaannya ada dari segi layarnya bro. Karena Vivo V27e ini gak melengkung kayak Vivo V27 5G. Terus buat sektor kameranya, Vivo V27e gak kalah loh sama V27 5G. Doe ini punya 3 kamera ya, dengan kamera utama 64MP OIS night camera, terus ada lensa bokehnya juga nih, dan super makro 2MP, dan kamera depan 32MP. Nah kalau sektor performanya, handphone ini disupport sama chipset Mediatek Helio G99. RAM-nya 8GB atau 12GB, dan dapat di-extend sampai 8GB, serta penyimpanan internal yang cukup lapang, yaitu 256GB. Gue juga udah ngecek nih skor AnTuTu-nya, dan mendapatkan skor di angka 372.000 poin loh, serta skor 3DMark Wildlife-nya sebesar 1.242 poin, dengan rata-rata frame rate-nya di angka 7,40 fps. Buat lo yang tertarik untuk spesifikasi dan harga terupdate, ada di scene berikut ini guys. Daftar selanjutnya ada Infinix Zero 5G 2023, yang resmi dirilis bulan Februari 2023 yang lalu bro. Smartphone ini datang dengan banyak peningkatan dari versi sebelumnya ya guys. Salah satunya ada di bagian chipset yang digunakan, yaitu Mediatek Dimensity 920 5G, berarti tektur 6nm. Selain itu bro, performanya juga disupport sama RAM sebesar 8GB, dan penyimpanan 256GB. Terus menariknya lagi nih ya, Infinix Zero 5G 2023 bisa diperluas RAM-nya sampai 5GB, jadi totalnya nih mencapai 13GB. Buat sektor layarnya, Doido pake panel IPS LCD ya, dengan ukuran 6,78 inci, dan sudah beresolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz. Untuk sektor kameranya, Doido pake lensa 16MP di bagian depan nih guys, sementara di bagian belakangnya, terdapat kamera utama 50MP, lensa depth 2MP, dan lensa makro 2MP. Buat lo yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate, ada di scene berikut ini bro. Next, ada Poco X5 5G. Smartphone yang sempat dipandang sebelah mata ini, karena chipsetnya cuma memakai Snapdragon 695 5G, ternyata masih jadi salah satu handphone yang paling banyak dicari loh di beberapa e-commerce. Ya, biar gimana pun juga, karena spek yang dibawa, Poco masih jadi salah satu brand yang dipercaya para penggunanya guys. Doi juga sempat nih dibanding-bandingin sama Poco X3 NFC yang pake Snapdragon 732G. Nah, pas gue nge-review kemarin ya, gue tuh udah nyobain 3 game yang berbeda guys, kayak misalkan Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile, dan juga Apex Legends. Pengalaman gue sih ya, selama main 3 game itu, lancar-lancar aja kok, nggak ada masalah, dan suhunya pun, ini tetap stabil guys. Buat mendukung gaming, Poco X5 5G ini punya layar AMOLED, yang merupakan peningkatan dari Poco X3 NFC, dan refresh rate-nya ini tetap ya, di angka 120Hz. Ukuran layarnya 6,67 inci, dengan resolusi Full HD+, 2400 x 1080p. Bagian tertarik sama Poco X5 5G, untuk harga dan spesifikasi, ada di scene berikut ini. Selanjutnya gue mau rekomendasiin Aiku Z7X nih guys, smartphone gaming dari Aiku ini memang patut banget sih kalian coba. Doi pake chipset Snapdragon 695 5G dari Qualcomm ya guys, dengan clock speed mencapai 2,2 GHz. Gokelnya lagi nih ya, RAM-nya udah 8GB, dan bisa di-extend sampe 16GB, plus memori internal yang lapang nih, yaitu 256GB. Yang gilanya lagi sih ya, baterainya ini badak banget bray, yaitu 6000 mAh. Jadi bisa main game seharian nih, tanpa khawatir kehabisan baterai. Apalagi chargernya udah disupport sama 80W, yang bikin nge-charge-nya tuh super cepet banget cuy. Gue pun kemarin juga nge-check ya, hasil benchmark-nya, dan Aiku Z7X ini mendapatkan skor di angka 400 ribu poin loh. Gak cuman itu aja guys, gue juga ngetes gaming ya, dengan mainin Gensi Impact, dan gue coba di settingan grafis high-hast 30fps. Tapi sejujurnya sih, gue lebih saranin main di lowest 30fps atau 60fps aja deh. Jauh lebih nyaman nih mainnya, dan gak ada lag ataupun frame drop. Kalau kalian mau tau harga dan spesifikasi dari Aiku Z7X, ada di scene berikut ini bro. Dan di produk ke-6 ada Samsung Galaxy A24. Smartphone kelas menengah ini punya banyak peningkatan dari pendahulunya loh, yaitu Samsung Galaxy A23. Salah satu perbedaannya adalah dari segi layar yang lebih kecil ya, cuman 6,5 inci aja nih guys. Tapi tenang, layarnya ini tuh pake panel Super AMOLED kok. Jadi tetep bikin tampilannya tuh lebih oke. Ketimbang Samsung Galaxy A23 yang cuman pake panel IPS LCD aja. Sedangkan buat resolusinya, ini juga Full HD+, ya guys. Dengan refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan maksimalnya tuh sampai 1000 nits. Selain itu, sektor dapur pacunya juga naik nih. Karena Samsung Galaxy A24 ini, udah pake chipset Helio G99, yang dipadukan sama RAM sebesar 8GB, dan masih bisa di-extend sampai 8GB lagi. Artinya nih, total RAM-nya adalah 16GB. Terus dari segi kameranya, Doi punya 3 kamera belakang ya, dengan konfigurasi sebagai berikut. Kamera utama 50MP, terus ada kamera ultrawide 5MP, dan lensa makro 2MP. Kamera belakangnya juga dilengkapi sama fitur Optical Image Stabilization alias OIS, dan juga Digital Image Stabilization alias VDIS. Terus kalau buat kamera selfie-nya nih, resolusinya adalah 13MP. Buat lo yang mau takis, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, ada nggak di antara kalian yang ngincer salah satu produk yang udah gue sebutin tadi? Bolehlah, sharing-sharing guys di kolom komentar. Dan di daftar terakhir ada Vivo Y36, yang mana Doi jadi salah satu handphone Vivo yang rilis di bulan Mei ini bro. Salah satu main USB dari smartphone ini tuh di bagian desainnya ya, yang mana Vivo Y36 kali ini adalah seri Y pertama yang membawa Dynamic Glass Design. Hal ini bikin Vivo Y36 jadi lebih terasa smooth gitu pas digenggam. Desain dari smartphone ini pun udah tahan air ya, dan tahan debu guys, karena sudah tersertifikasi IP54. Terus buat bagian layarnya, udah pake desain layar Ultra Offscreen khasnya Vivo ya, jadi layarnya tuh kayak seri V dan seri X-nya Vivo nih. Untuk ukuran layarnya seluas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+. Tapi sayang nih bro, panelnya masih pake panel IPS coy. Nah sedangkan buat performanya, Vivo Y36 udah ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 dan disupport dengan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB. Kalau biasa handphone di kelasnya itu udah udah pake fitur Extended RAM, ya sama nih, ini juga udah pake. 8 plus 8 Extended RAM, jadi totalnya adalah 16GB. Dan part yang terakhir nih brodi, yaitu pengecasan 44W Flash Charge yang dikombinasikan juga nih sama baterai 5000mAh. Jadi lu santuy banget deh, karena untuk ngecas 0-30%, cuma butuh waktu 15 menit aja guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo Y36, ada di scene berikut ini. sub indo by broth3rmax